Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Selamat sehat dan salam Semoga kita Tetap dalam Pendungan dari Allah SWT Baik anak-anakku sekalig kelas 5 Pada hari ini Rabu 15 Juli tahun 2020 Kita akan Memulai pembelajaran Pendidikan Agama Islam di tahun Ajaran 2021 Bersama Pak Guru Bapak Desbantoro, Guru Agama Pendidikan Agama Islam Sebelum memulai Marilah kita untuk Membaca doa sebelum belajar Bagaimana doanya Bismillahirrahmanirrahim Roditu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiyya Warasullah Rabbi sidni ilma Warasukni fahma Amin Baik anak sekalian Selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan Materi pembelajaran Membaca soal Quran Surah At-Tin Anak-anak silakan Untuk Menyimakan Masih yang akan Pak Guru Tampilkan nanti Modul yang Pak Guru sudah bagikan Silakan untuk Dibuka Sebagai pegangan Oke selamat Menyaksikan Orang islam Yang membaca Al-Quran Tergolong Manusia Beruntung Dan istimewa Mengapa Karena Al-Quran adalah Mujizat terbesar Dan teristimewa Di antara Mujizat yang diterima Nabi Muhammad S.A.W Dari sekian banyak Mujizat yang diturunkan Allah S.W Kepada Para Rasulnya Al-Quran inilah Yang sampai Kepada kita Bahkan Hingga hari Kiamat nanti Ayo Membaca Al-Quran Surah At-Tin Membaca Surah At-Tin Tata cara Membaca Al-Quran Dimulai dengan Isti'adah Dan Basmalah Kemudian Cermati dengan Baik Al-Quran Surah At-Tin Berikut ini Bagi yang sudah Lancar membaca Langsung saja Membaca dengan Tartil Tartil Artinya Membaca sesuai dengan Kata Tanda Tanda dan Barisnya Dibaca dengan tenang Dan tidak tergesa-gesa Bagi yang belum Pandai membaca Perhatikan dengan Domah Sukun Dan Tasjid Pada huruf Al-Quran Contoh huruf Tasjid itu ada Dal Dal Kalau di Tasjid Berarti Dalnya itu Ada dua Nah Kalau Sampingnya Disitu ada Contoh yang lain Alif Fatah Dalnya itu Berharokat Tasjid Dan Fatah Kita bacanya Ada Dibaca Ada Kemudian Yang kedua Bacalah dari sebelah kanan Dengan suara yang jelas Bukan hanya dalam hati Suaranya harus jelas Menulai dari kanan Yang ketiga Huruf yang tidak berharokat Atau Bertanda Baris Tidak dibaca Contohnya Dalam kalimat Wat Tini Bunyi Wawu Langsung Dihubungkan dengan Huruf Tak Bertasjid Ya Dibaca Wat T Ada dua huruf Yang dilewati Yaitu huruf Alif Dan Lam Yang kelima Perhatikan Perubahan Syakal Dan huruf-hurufnya Perhatikan Perubahan Syakal Harokat-harokatnya Dan huruf-hurufnya Makhrujul hurufnya Yang jelas Kemudian yang keenam Cermati Bapak Atau Ibu gurumu Atau orang tuamu Ketika membaca Dan melaporkan Ayat Al-Quran Yang ketujuh Bacalah berulang-ulang Sampai lancar Dan terakhir Bacalah surat atin Berikut ini Dengan tartil Sebelumnya Kamu dengarkan dulu Bacaan surat atin Berikut ini Akan belajar Membaca surat atin Dengan Nada Atau irama Nahawan Dan kita Akan memberikan Tiga rumus Nada Untuk irama Nahawan ini Sama seperti Irama Bayati Kemarin Itu ada Tiga nada Yaitu Nada Naik Datar Dan Nada Turun Nah Pada kesempatan Kali ini Kita akan Membaca Tiga rumus Nada Untuk irama Nahawan Dan kita Aplikasikan Ke surat atin Baik langsung saja Silahkan Membuka Al-Quran Dan jika ada teman-teman Yang sudah menghafal Atau yang sudah menghafal Surah atin ini Silahkan menyimak Kita mulai dengan Ta'ud A'ulubillahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Nada yang pertama Nada yang kedua datar Nada yang ketiga turun Kembali lagi Nada yang pertama naik Nada yang kedua datar Nada yang ketiga turun Ya kita aplikasikan ke surat atin Kita coba ke surat atin A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Karena ayatnya pendek Kita ambil setengah dari nadanya Wattini wazzaitul Nada yang kedua datar Watturin sinin Nada datar Nada turun Nada yang ketiga turun Nada yang ketiga turun Kita aplikasikan Kayat ketiga Wahadal balatil amin Kita pelan-pelan saja ya Belajar hari ini Kita ulangi lagi Nada yang pertama naik Nada yang kedua datar Nada yang ketiga turun Langsung Wattini wazzaitul Waturin sinin Wahadal balatil amin Lanjutkan Nada pertama Laqad khalaqanal insana Fi ahsani taqawim Ingat ya Nada yang pertemanai Kalau ayatnya panjang Kita variasikan di tengah-tengah ayat sedikit Laqad khalaqanal insana Fi ahsani taqawim Land yang kedua datar ya Kemudian ada ketiga turun Karena ayat enam panjang Kita variasikan di tengahnya Safilin Illalladzina amanu Wa amilus salihati Falahum ajrun Gairu mamnun Ya Nun Kan turun Ya Selanjutnya Kemudian nada naik Fama yukadzibuka Ba'adu biddin Lagi Fama yukadzibuka Ba'adu biddin Ayat delapan Karena tinggal satu ayat Langsung aja turun Alaysallahu bi'ahkamil hakimin Alaysallahu bi'ahkamil hakimin Alaysallahu bi'ahkamil hakimin Ya Ingat nada pertama naik Nada kedua datar Nada yang ketiga turun Ya kita ulang dari awal Dari ta'uz A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrohmanirrohim Wa'ad-tini wa'ad-zaytun Wa'ad-tini wa'ad-zaytun Wa'ad-turi sinin Wahad-tini wa'ad-zaytun beladil amin laqad khalaqanal insana fi ahsani taqawim sumbar dadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilu assalihati falahum ajrun ghairu mamnun fa ma yukadhibu ka ba'du bin din alaysa allahu bi ahkamil hakimin sadaqallahul azim selamat menikmati selamat menikmati seperti tadi tartil ya jangan terburu buru dan juga iramanya dan temponya ingat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati melalui whatsapp group ok sekali lagi tugasnya adalah anak-anak mempraktikan atau memperagakan membaca surah atin kemudian mintalah orangtuamu atau saudaramu untuk merekam dan hasil rekamannya dikirimkan melalui whatsapp group ok terima kasih sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang yaitu materi selanjutnya menulis surah atin ok kurang lebihnya mohon maaf kita akhiri dengan bacaan hamdala bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim selamat menikmati